Halo, sorry, sorry, tak ulangi lagi ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube dan di Facebook setelah viral saya tidak akan take down, kenapa sayang? sambil tak sambil makan itu, silahkan, itu kan kemarin kan ada yang orang yang nepon, aku dong mbak itu perempuan, terus dia bilang, dia punya kosa katani, terus keras kan aku kan gak terlalu paham yang ngomong, terlalu keras terus, yang saya tangkap itu soal ciliu, ciliu itu apa sih mbak? ciliu ya datal iya, soal ciliu terus, suruh tekan nomor 2, terus aku malah gak paham gimana rekannya gitu terus aku matikan tol, terus aku matikan, terus aku langsung teringat soal dataku emang aku emang data ganda kan mbak? iya, aku ngeringat soal dataku, wah masa ini orang imigrasi gitu tapi le imigrasi gak kayak gitu mbak? le imigrasi gak akan, gak akan nanyain ciliu tekan 1, tekan 2 gitu gak akan? itu skam gitu, jangan? iya gitu itu jangan? iya, terus suruh tekan 2, terus aku matikan tau mbak Yun? aku matikan, terus aku bingung, waduh masa ini aku ketahuan gitu langsung mikir keras mbak Yun gudu, bukan mbak? itu skamer itu mbak? skamer itu, hati-hati iya terus aku kan kasih tau agent, gimana ini kok ada pate pun suruh kasih tau soal ciliu, ciliu bilang agent, gak usah ditangkepin itu, gak kenal, gak usah ditangkepin soalnya kan aku lagi rinyu itu kan mbak Yun, lagi ngurus visa terus kan, tapi kalo ketahuan kan, ya gak apa-apalah emang salah ya why? terus aku, terus aku, terus aku tau agent juga gitu, maksih, majikan juga gitu, bilangnya gak usah ditangkepin tau gitu terus aku ya diam aja, tapi ya emang, ya terus mikir, nabak Yun, ya dia mungkin dia mau ngurus nabak Yun, gak usah ditangkepin itu aja mungkin ya si, si, si eh, si, si 不用 ya, bye-bye gimana mbak? terus itu gimana kalo ngasih tau soal ketahuannya itu gimana mbak Yun, apa SMS, apa telepon, apa bukan Yun, biasanya, biasanya imigrasi biasanya imigrasi saat kamu buat paspor, oh sorry, buat visa atau saat buat KTP ketahuan kalo kedua-duanya gak ketahuan, akan telepon kamu tapi kalo telepon kamu gak ngangkat, dia akan menghubungi majik kamu, jadi gak usah takut tetep akan mencari majik kamu oh tau kira kemarin gak tau, terus nanti aku dapat denda gitu mbak enggak, 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 enggak yang denda itu kan masalah, itu, eh, apa itu swab test itu yang kena denda, kalo itu gak sayang gak usah takut, itu bukan, itu skamer, yang mencari kamu itu skamer, t'ah liat itu nomornya skamer Iya, terus aku kan nomornya tak kasih majikan, tak kasih agent Biar tahu soalnya aku yang gak pernah lupam Soalnya gak ada orang yang nelfon aku itu gak ada orang Soalnya aku di rumah majikan gak pernah itu nangkepin telpon Soalnya majikan kan sering di rumah sama Mbak Yun Jadi aku gak berani Majikanmu tahu gak tentang gata ganda? Ya kaget Majikanmu tahu gak tentang ganda? Gak tahu Gak tahu Kau ngaku kemarin bilang Ini nomor apa? Gak tahu lah nomor apa itu Terus aku kasih tahu soal ciliu Gitu kan Emang aku udah paham sedikit-dikit Tapi kan agak ragu soal ciliu Terus apa? Majikan bilang Apa olio? Malah dia tertutup Gak Malah ginian Mbak Yun Aku malah bingung iseng Bener Bukan Mbak Soalnya imigrasi tidak akan menanyakan ciliu Oh gitu Tapi 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 Aku rinyu Gak masalah Lagi di proses Yang penting Kamu dulu gak First day Gak pernah kriminal Gak ada masalah Gak ya Cuma nama itulah Nama KTDK Gitu Dari dulu kan Kayaknya banyak sih Bukan Semento kok Banyak Tapi ingat Kalau kalian ada telpon masuk Dan meminta data kalian Jangan diberikan loh Karena itu skamer Oh iya Malah kena kasus Kena money laundry Kena apa-apa Oh gitu Soalnya kan Paspor Sama kontrakerja Semua aku serahkan agent Dari dulu Aku jarang pegang Paling ya pas Paspor Udah aku kembalikan lagi lah Takut dihilang Tidak bagi maku Tidak serahkan semua Malah tenang aku Mbak Tidak serah nih agent Makanya kan kamu gak usah mikir Berarti nanti Kalau ada apa-apa Dikasih tau majikan Sama agent gitu ya Mbak Betul Jadi Jadi gak usah khawatir Jadi kalau ada yang Telepon-telepon lagi Itu bukan ya Dia masih telepon lagi gak Nomornya itu Nomornya 6 Cepanya 6 Nomor Hongkong Nomor manapun Jangan dipedulikan Oh iya Kalau imigrasi Gak bisa cari kamu Dia akan cari majikanmu Jadi gak usah takut Oh gitu Ada masalah Majikanmu juga Dicari Paham Ya nanti kalau Ngubungi majikan Pasti dikasih tau saya Soalnya Pasti Orangnya terbuka banget Pasti Jadi gak usah mikir yang aneh-aneh ya Oh iya Mbak Yun Weh tenang Weh tenang Cuman Aku telepon balik-balik Gak bisa Aku SMS juga gak bisa Loh Ya itu Yus Jangan dicari lagi itu orang Karena itu adalah scammer Oke Ada yang lain lagi Makasih ya Mbak Yun Makasih Udah itu aja Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya gak tau mau harus ngomong apa ya Mbak ya Karena sekarang ini banyak orang scammer-scammer Telepon kalian minta data kalian Jadi kalian harus berhati-hati Kalau kalian merasa kena data ganda Terus di telepon minta ciliu Terus habis itu kasihan ngasih uang atau apa Jangan sampai ya Mbak ya Karena tidak ada imigrasi Tidak ada akan telepon Telepon kalian dan minta data kalian Tidak mungkin Jadi imigrasi kalau gak bisa telepon kalian Ini telepon macik kamu Jadi gak usah Mengada-ngada Seolah-olah ada orang yang minta ciliu Itu gak ada Imigrasi tidak minta ciliu Karena mereka sudah punya Mereka itu semua sudah ada datamu Gimana mungkin imigrasi minta ciliu Jadi ingat Yang kalian Semua yang kena data ganda Tapi belum dipanggil Atau karena kalian ketakutan sendiri Lebih baik berhati-hati Karena mungkin ada skamer-skamer Yang tahu bahwa Banyak orang Indonesia itu Yang punya data ganda dan ketakutan Dan kalau kalian kena data ganda Dan disuruh bayar Tidak mendapatkan kertas kuning Atas nama imigrasi Imigrasi Kaulun Bay Atau atas nama imigrasi Hongkong Jangan pernah mau bayar Ingat jangan pernah mau bayar Karena kantor polisi itu Cuma menetapkan Cuma seribu Sampai lima ribu Tapi tergantung dari kasus-kasusnya Jadi harus ada kertasnya Karena ada yang melaporkan ke saya Di denda lima ribu Tapi itu bukan kesalahan dia Jadi sekali lagi Buat teman-teman yang di luar sana Berhati-hati Waspadalah Apes tidak ada dalam kalender Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan bye-bye